Al-Fatihah 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 pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan dan hanya disaksikan para handai taulat sejak itu Haji Abdul Hamid tinggal di rumah mertuanya sekitar lima atau enam tahun kemudian kiai Haji Ahmad pindah ke Jember lalu pindah ke Glenmore Banyuwangi tinggallah kini Kiai Hamid bersama istrinya harus berjuang secara mandiri mengarungi samudera kehidupan dalam biduk rumah tangga yang baru mereka bina untuk menghidupi diri dan keluarga Kiai Hamid berusaha apa saja dari jual-beli sepeda berdagang kelapa dan kedelai sampai menyewa sawah dan berdagang sperpat dokar hari-hari mereka adalah hari-hari penuh keprihatinan makan nasi dengan kerupuk atau tempe panggang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari terkadang sarung yang sudah menerawang atau karena usang terpaksa masih dipakai dengan dilapisi kain serban supaya warna kulitnya tidak kelihatan tapi Kiai Hamid tak putus asa kawan terus berusaha dan berusaha terus kala itu beliau belum terlihat dalam kegiatan pesantren Salafiah mesti tinggal di komplek pesantren di tengah hidup perhatian itu beliau mulai punya santri dua orang yang ditempatkan di sebuah gubuk di halaman rumah beliau juga menggelar pengajian di berbagai desa di Kabupaten Pasuruan tepatnya diantaranya Rejoso Ranggeh dan lain-lain pada usia sekitar 12 hingga 13 tahun Hamid dikirim Ayahanda ke pondok Kasingan Rembang maksud Ayahanda untuk meredam kenakalannya di pondok tersebut Hamid hanya mengenyam pendidikannya satu setengah tahun kemudian beliau pindah ke pondok Tremas Pacitan dimana pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Dimyati walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut di pesantren ini beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya uang kiriman orang tua yang hanya cukup untuk dipakai makan nasi diwul tidak membuatnya patah arang dia tetap betah tinggal disana sampai 12 tahun hingga mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang sekitar 1951 sepeninggal Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang jadi Nasir atau pengasuh pondok Salafiah beliau dipercaya sebagai guru besar pondok sementara Kiai Haji Akit Yasin adik Kiai Abdullah menjadi Nasir meski demikian secara defaktu beliau lah yang memangku pondok itu mengurusi segala tetek mengek sehari-hari day to day karena Kiai Akit yang muda itu masih belajar di Lasem Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok Salafiah kawan sebab saat itu tidak ada santri para santri sebelumnya tidak tahan dengan disiplin tinggi yang diterapkan Kiai Abdullah walaupun tak ada promosi satu demi satu santri mulai berdatangan prosesnya sungguh natural tanpa rekayasa perkembangannya memang tidak bisa dibilang melesat cepat hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri dan harus dibangun yang baru sehingga akhirnya terdorong oleh perkembangan dan zaman fasilitas baru pun perlu disediakan yaitu madrasah klasikal berkat perkembangan pondok santren yang diasuh oleh beliau akhirnya dipanggil haji lalu diakui sebagai Kiai pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar tamunya pun semakin lama semakin banyak terutama setelah wafatnya Habib Ja'far ashegaf atau wali terkemuka pasuruan waktu itu yang jadi guru spiritualnya sekitar 1954 1954 sinarnya semakin membesar dan membesar kisah-kisah kewalian Kiai Haji Hamid Kiai Hamid sendiri mulai diakui sebagai wali beberapa tahun kemudian sekitar awal 1960-an pengakuan akan kewalian itu kian meluas dan meluas sehingga akhirnya mencapai taraf meminjam istilah Atau yang artinya disepakati semua orang termasuk di kalangan mereka yang selama ini tidak mudah mengakui kewalian seseorang Ketika Kiai Hamid mulai berkiprah di pesantren tak sedikit orang yang merasa tersaingi Terutama ketika beliau menggelar pengajian di kampung-kampung Maklumlah beliau seorang pendatang Ada Kiai sempat yang menuduh beliau mencari pengaruh dan menggerogoti santri mereka Padahal Kiai Hamid mengajar disana atas permintaan penduduk setempat Ibarat kata Bapak Jawa Becek ketitik Olo ketoro Lambat laun beliau dapat menghapus kesan itu Bukan dengan rekayasa atau politik pencitraan yang canggih Melainkan dengan perbuatan nyata Dengan tetap berjalan lurus dan terutama dengan sikap tawaduknya Kehadiran beliau akhirnya dapat diterima sepenuhnya Bahkan mereka menaruh hormat pada beliau justru karena sikap tawaduk tersebut Beliau memang rendah hati atau tawaduk Kalau menghadiri suatu acara misalkan Beliau pun juga memilih duduk di tempat orang-orang biasa Yaitu di belakang bukan di depan Kiai Hassan Abdillah pernah mengatakan Kiai Hamid selalu depis atau menyembunyikan diri di pojok Beliau bersikap hormat pada siapapun Dari yang miskin sampai yang kaya Dari yang jelata sampai yang berpangkat Semua dilayaninya, semua dihargainya Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu Beliau pun memberikan perhatian pada mereka semua Mereka ditanyai satu persatu Sehingga tidak ada yang merasa disepilihkan Mantan menteri agama dan juga junior sekaligus anak didiknya di pesantin Tremas Profesor Dr. Mukti Ali Pernah mengatakan yang paling berkesan dari Kiai Haji Hamid adalah akhlaknya Penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama juga tindak tanduknya Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani Misalnya ketika Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Seorang ulama kondang Mekah bertamu Beliau sendiri yang mengambilkan suguhan Lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya Padahal tamunya itu lebih muda usianya Sikap tawaduk itulah antara lain Rahasia keberhasilan beliau Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan Dari orang biasa sampai tokoh Para Kiai tidak merasa tersaingi Bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawaduk beliau yang tulus Yang tidak dibuat-buat Derajat beliau pun meningkat Baik di mata Allah maupun di mata manusia Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Barang siapa bersikap tawaduk Maka Allah akan mengangkatnya Sebelum menjadi Kiai Semasa beliau mondok di Termas Abdul Hamid banyak melakukan suluk Tarekat secara siri Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas Untuk melakukan kholwat dan zikir Tapi kalau ada orang datang Ia berpura-pura manteg atau mengetepel Agar orang tidak tahu bahwa dia sedang berkholwat Amalan Wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya Sebagai seorang santri Bahkan ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik Kiai Hamid segera membaca Wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya Lambat laun aktivitas suluk Kiai Hamid dengan zikir siri atau kolbi Dan membaca aurat semakin inten dilakukan di kamar pondok Bahkan diceritakan semakin hari Kiai Hamid semakin jarang keluar dari kamar Untuk melakukan zikir dan Wirid tarekat tersebut Sampai-sampai kawan-kawannya menggodanya Dengan mengunci pintu kamar dari luar Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid Yang dipercaya warga Pasuruan Adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maulad Dawiyah Bertandang ke pesantrennya Sang Habib yang pernah berguru Dengan Al-Ustazul Imam Al-Habr Al-Khutub Al-Hub Al-Habib Al-Bul-Khadir bin Ahmad Bifakih Diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang goib Pada suatu kesempatan Datanglah Habib Bakir Menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan Ketika itu di tempat Kiai Abdul Hamid Banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa Atau keperluannya yang lain Setelah bertemu Habib Bakir merasa kaget Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Abdul Hamid Sejatinya bukanlah sang Kiai Karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai Kemudian Habib Bakir mencari dimanakah Sebetulnya Kiai Abdul Hamid yang asli berada Setelah diselidiki kawan dengan ilmu kanuragan Habib Bakir terkejut Karena sang Kiai tersebut tengah berada di tanah suci megah Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib Sepuh yang datang kepadanya Karena sang Habib menanyakan kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya Kiai Haji Hamid tidak menjawab Hanya langsung memegang Habib Sepuh tersebut Seketika itu kagetlah Habib Sepuh tadi melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah Subhanallah Ternyata Habib Sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Hamid mendatangi Masjidil Haram Salah satu karomah lainnya Yaitu ketika Asmawi salah seorang santrinya harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo Besarannya 300 ribu rupiah Cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70an Dia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat Karenanya dia hanya bisa menangis Malu kalau sampai ditagih Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi Menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai Di sana ada dua pohon kelengkeng Kumpulkan daun-daun yang kugur itu dan bawa kemari Kata Kiai Hamid Setelah menerima daun-daun kelengkeng tersebut Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju Ketika ditarik keluar Di tangannya tergenggam uang kertas Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama Tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya Dengan cara yang sama pula Daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas Setelah dihitung Asmawi Jumplahnya 225 ribu rupiah Masih kurang 75 ribu rupiah Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Sebesar 75 ribu rupiah Kepada Kiai Hamid Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi Lain lagi yang dialami Said Ahmad Santri lainnya Dia justru seolah ingin menguji Kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor Saat Ahmad ingin tahu Apakah Kiai tahu Bahwa dia ingin diberi makan olehnya Ketika sampai di pesantren militer Lain lagi yang dialami Said Ahmad Santri lainnya Dia justru seolah ingin menguji Kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor Saat Ahmad ingin tahu Apakah Kiai tahu Bahwa dia ingin diberi makan olehnya Ketika sampai di pesantren militer Sang Kiai Kebetulan saat sholat isya sudah masuk Dia pun ikut sholat berjamaah Usai sholat dia tidak langsung pulang Melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan Pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat Dengan demikian dia pikir niatnya berhasil Yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makanan oleh Kiai Tidak diketahui Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid Ternyata dari rumah Kiai Hamid Ada yang melambaikan tangan kepadanya Dengan langkah ragu Dia pun akhirnya mendekatinya Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya Makan sini ya Kata Kiai Hamid sambil senyum Dia pun diajak masuk ke ruang tengah Nah disana hidangan sudah tersaji Maaf lauknya seadanya Kata Kiai sambil santai Sampean tidak bilang-bilang sih Said tersindir Sampean tidak bilang-bilang sih Said tersindir Dan sejak itu Dia percaya Kiai Hamid adalah wali Ada satu lagi cerita Suatu ketika Ada seseorang meminta nomor togel ke Kiai Hamid Oleh Kiai Hamid diberi dengan syarat Jika dapat togel Maka uangnya harus dibawa ke hadapan Kiai Hamid Maka orang tersebut benar-benar memasang nomor pemberian Kiai Hamid Dan menang Saran ditaati Uang dibawa ke hadapan Kiai Hamid Oleh Kiai Uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana Yang disuruh melihat apa isinya Terlihat isinya darah dan belatung Kiai Hamid berkata Tegakah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah atau belatung Isinya darah dan belatung Kiai Hamid berkata Tegakah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah atau belatung Orang tersebut akhirnya menangis saudara dan bertobat Pada suatu saat, Orde Baru ingin mengajak Kiai Hamid masuk partai pemerintah Kiai Hamid menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat Ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya Kiai Hamid menerimanya dan menanda tanganinya Anehnya saudara, pulpen tidak bisa keluar tinta Diganti pulpen lain tetap tak mau keluar tinta Akhirnya Kiai Hamid berkata Bukan saya yang gak mau tanda tangan Tapi ballpointnya gak mau Itulah saudara Kiai Hamid Dia menolak dengan cara yang halus Dan tetap menghormati siapa saja yang bertamu ke rumahnya Semoga kisah-kisah kewalian Kiai Haji Hamid ini bisa menjadi pelajaran Dan bisa menginspirasi kita dan umat Amin 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 Amin